Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan untuk kelas 12 Selamat menyaksikan Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan kelas 12 IPA dan IPS Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang maesah Dalam langkah penghormatan hak asasi manusia Kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak Dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Amatilah gambar berikut Berdasarkan gambar tersebut, buatlah lima pertanyaan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Makna hak dan kewajiban warga negara Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah ataupun negara Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima Atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya Hak konstitusional atau constitutional right adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun Yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu Atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya? Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi Terima kasih untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih